Intro Assalamualaikum Resep kita kali ini Gule kuning ikan tongkol Kali ini kita akan masak Pakai daun kemangi Jangan lupa subscribe dan like-nya ya Selamat menonton Intro Resep untuk setengah kilogram ikan tongkol Intro Pertama ikannya kita kasih jeruk mitis Untuk mengurangi Bau amisnya Intro Lalu kita kasih garam Secukupnya Kita campur rata Intro Kita diamkan dulu ikannya Sekitar 15 menit Kita bilas lagi dengan air rusih Baru kita masak Intro Sekarang kita akan ulek Bumbu-bumbunya Dua ruas jari jahe Intro Dua ruas jari kunyit Tiga siung bawang putih Intro Kasih sedikit daram Sekitar 1 on Bawang merah Kita ulek kasar Intro Terus Terus Rawit Tengah pon Kita ulek kasar Intro Kita ulek kasar Kita ulek kasar Capenya juga kayak gitu Sudah cukup Satu batang serai Satu batang serai Kita menemakkan Tiga ruas jari lengkuas Kita menemakkan Sekarang kita mulai masak Kita masukkan daun kunyitnya Tiga lembar daun jeruk Satu batang serai Tiga ruas jari lengkuas Yang udah kita kepe Empat buah asam kandis Lalu kita masukkan Bumbu yang sudah kita ulek tadi Ini bumbunya boleh di blender Boleh di ulek Intro Lalu kita masukkan Satu setengah liter santan Ini santannya Kita peras Dari satu buah kelapa Intro Kita nyalakan Api kompornya Kuahnya kita aduk terus Supaya santannya Tidak pecah Intro Setelah kuah jemimnya didih Kita akan masukkan Ikan tongkolnya Intro Tambahkan garam Satu sendok makan Intro Tengah sendok teh Menyedap Bagi yang suka Intro Kita cicipkan kuahnya dulu Garamnya agak kurang Kita tambahkan Satu sendok teh lagi Intro Sekarang kuahnya kita cicipkan lagi Intro Garamnya udah kerasa Intro Kita masak 15 menit lagi Sebagai hiasannya Kita tambahkan Dua buah cabai merah Yang udah kita belah Lalu kita masukkan Daun ke manunya Gule kuning ikan tongkolnya Udah matang Sekarang kita akan angkat Gule kuning ikan tongkolnya Siap dinikmati Dicobain ya Terima kasih Intro turnQué Dengar Lumet finally chino Tengah Per Terima kasih.